Dan banyak pertanyaan yang masuk juga nih Bu Ra untuk si AHA ini, ini sebenarnya cocok gak sih dok untuk ibu hamil dan menyusui gitu kira-kira karena kan kondisi ibu menyusui dan ibu hamil itu kan agar rentan ya gitu untuk pemakaian produk ini sendiri aman gak sih dok? Oke jadi sayangnya secara prinsip kita itu tidak bisa membuktikan suatu obat ataupun produk itu aman terhadap ibu menyusui karena ya tentu tidak etis apabila kita melakukan penelitian terhadap ibu hamil dan menyusui nah tetapi melihat ke cara kerja dari AHA ini, AHA ini ketika kita aplikasikan ke kulit dia itu tidak menyerap secara sistemik jadi tidak ditemukan di pembuluh darah kita sehingga kita bisa yakin apabila ibu hamil dan menyusui menggunakan AHA itu tidak akan terserap dan sampai ke babynya jadi ini termasuk yang kita pada umumnya mengkategorikan aman untuk ibu hamil dan menyusui tapi memang kita gak bisa mengklaim itu secara ini ya dokter ya? betul karena tadi kalau digunakan penyerapannya tidak sampai masuk ke dalam darah gitu sehingga di consider relatif aman gitu ya dokter ya? betul i see nah kalau tadi gak sampai masuk ke dalam darah berarti kan itu cuma di permukaan kulit aja ya dokter ya? nah itu jenis-jenis kulit wajah yang mana aja sih dok sebenarnya yang membutuhkan AHA, yang gak boleh pakai AHA, yang butuh banget AHA gitu? oke yang paling ideal yang menggunakan AHA ini itu yang usianya udah sekitar di atas 30-40 yang sudah mulai mengalami proses aging oke nah dengan AHA ini itu kulitnya bisa dinormalisasi lagi nah selain itu orang-orang yang kulitnya berjerawat itu juga sangat baik apabila kita berikan AHA karena itu akan membuka porinya membuat si jerawatnya lebih cepat bersih juga lebih cepat bersih betul kemudian untuk orang-orang yang kulitnya kering ini juga bagus sekali karena si AHA ini selain dia punya efek eksfoliasi dia itu juga punya efek melembabkan oke gitu, jadi untuk orang yang kulit kering bisa banget dianjurkan untuk yang kulit kering justru ya? semuanya sebenarnya AHA ini asid yang mild ya? iya, iya, iya jadi hampir semua tipe kulit itu bisa kita pakaiin oke jadi terjawab ya jawaban kulit seperti apa sih? jenis kulit seperti apa yang membutuhkan AHA ternyata hampir semua kulit bisa ya? hampir semua tipe kulit lanjut lanjut yang mana nih Bu Mimin? aman dipakai untuk ibu hamil tadi kan udah sempat di udah, udah di Jawa udah sempat di karena pertanyaannya cukup banyak ya untuk ibu hamil dan menyusui jadi tadi kalau seperti yang dokter bilang tadi ya karena AHA ini sebenarnya setelah dites ternyata dia tidak terdeteksi di dalam darah betul kan dok? saya dengerin loh dok aku juga kok jadi kita consider bahwa ini memang aman untuk dipakai ibu hamil dan menyusui bahkan ya dokter ya karena emang hanya impactnya di permukaan kulit aja tapi of course kita gak bisa kasih claim ini juga ya dokter ya karena emang gimana tadi dok? kita tidak mungkin melakukan penelitian penelitian betul-betul ya jadi secara general sih harusnya aman-aman ya harusnya aman aja